Salam buat semua ya, pada kesempatan kali ini saya Alfrida akan membuat materi ya, menyampaikan materi tentang kiat membuat esai bagi pelamar beasiswa LPDP khususnya untuk afirmasi putra-putri Papua ya. Ini sesuai dengan permintaan salah satu teman yang mengomentari video saya sebelumnya ya, yang meminta bahwa kak bahas juga dong tentang pembuatan esai ya. Untuk itu saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pembuatan esai yang sudah saya buat sendiri ya, dan puji Tuhan saya sudah lolos seleksi kemarin ya, pada saat saya menyampaikan materi ini, kami teman-teman yang lolos seleksi beasiswa afirmasi putra-putri Papua yang tahap dua tahun 2022 kemarin sedang proses untuk mengikuti pengayahan bahasa ya, selama enam bulan. Oke, esai dan proposal penelitiannya, jadi ada selain persyaratan administrasi ya, juga ada persyaratan untuk membuat esai dan juga proposal penelitian ya, dan untuk esai itu untuk pelamar beasiswa untuk program studi S2 dan S3 ya, sedangkan kalau teman-teman yang diminta untuk membuat proposal penelitian adalah teman-teman yang akan melamar untuk program studi S3 ya, di situ perbedaannya ya, jadi nanti pada kesempatan kali ini saya akan membahas esai saja dulu, nanti pada kesempatan berikutnya saya akan membuat materi tentang membuat proposal penelitian atau proposal disertasi ya, bagi teman-teman yang akan mengambil studi S3. Ya, kita sebelum ke struktur atau isi dari esai yang diminta, kita patut untuk memahami beberapa hal, terutama definisi tentang esai, komitmen dan kontribusi ya, kalau esai merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas selalu dari sudut pandang pribadi penulisnya ya, jadi kita menuliskan apa-apa yang akan kita sampaikan itu dari sudut pandang kita ya, bagai penulis ya, tentu saja dengan bahasa yang baik dan benar ya. Nah, kemudian komitmen, yang dimasuk dengan komitmen adalah perjanjian untuk melakukan sesuatu kontrak, misalnya perkumpulan mahasiswa seharusnya mempunyai, misalnya mempunyai komitmen terhadap perjuangan reformasi, misalnya menghubungnya, jadi ada komitmen di situ. Kemudian kontribusi ya, misalnya juang yuran, sumbangan, tapi tidak melulu dalam bentuk materi ya, material ya, misalnya sumbangan berupa uang, kemudian barang-barang misalnya, tidak juga ya, bisa dalam kontribusi memberikan sumbangan pikiran ya, tenaga, begitu bisa juga ya. Nah, kenapa saya membahas tentang definisi ini? Kita patut memahami definisinya, karena diminta dalam esai itu terkait dengan hal ini ya, ada komitmen, ada kontribusi, di mana nanti kita harus menjelaskan hal-hal tersebut di dalam esai yang akan kita buat ya, nanti. Nah, esai apa yang diminta oleh pihak LPDP? Yaitu esai komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Jumlahnya ada syaratnya, yaitu 1.500 sampai dengan 2.000 kata. Nah, kalau teman-teman membuat kurang dari 1.500, maka sistem nanti akan menolak ya. Sistem akan menolak, nanti ada berwarna merah, ada catatan di situ bahwa kurang ya, kata-katanya kurang dari 1.500. Jadi, baiknya kita membuat antara 1.500 sampai dengan 2.000 kata ya. Nah, kenapa ditulis komitmen kembali ke Indonesia? Padahal ada juga teman-teman yang mengambil studi di dalam negeri ya. Oke, jadi bisa kita membawa teman-teman yang di luar negeri, pasti harus berkomitmen untuk kembali ke Indonesia setelah pasca studi. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang di dalam negeri? Tentu saja berkomitmen untuk kembali ke daerahnya masing-masing nanti untuk memberikan kontribusi ya, setelah mendapatkan ilmu ya, melakukan studi. Nah, kemudian isi SI ya, karena ini berkaitan dengan komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi apa yang akan dilakukan, rencana kontribusi. Jadi, isi dari SI berisi tiga hal ini ya. Nah, kemudian di komitmen kembali ke Indonesia itu, kita kemukakan dalam SI bahwa kita akan berkomitmen untuk kembali ke Indonesia, atau daerah tempat tinggal kita setelah menyelesaikan studi. Jadi, kita menunjukkan bahwa kita seorang yang punya integritas, memiliki komitmen yang tinggi, dapat dipercaya untuk kita pasti setelah melakukan studi, kita akan komitmen untuk kembali ke Indonesia, atau ke daerah tempat kita masing-masing. Misalnya kami dari Papua, kita akan kembali ke daerah kami di Papua untuk membangun Papua. Contohnya misalnya saya berkomitmen bahwa setelah studi tepat waktu, maka saya akan kembali ke Indonesia dan membangun daerah tempat tinggal saya. Kemudian rencana pasca studi. Jadi, dipikirkan kira-kira saya setelah melakukan studi, apa yang akan saya lakukan? Tentu saja kalau misalnya teman-teman yang sudah bekerja, melanjutkan studi, kemudian pulang akan membangun, membangun dan mengabdi kembali tempat studi, kemudian melakukan hal-hal yang ingin dilakukan. Misalnya, contoh ini misalnya, setelah menyediakan studi, saya akan mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan dengan memperkuat bahan ajar. Misalnya contohnya saya guru atau dosen, mempengaruhi bahan ajar, memperbarui bahan ajar yang selama ini sudah saya buat. Tentu saja dengan ilmu baru yang saya dapatkan. Kemudian bisa juga misalnya teman-teman, saya merencanakan akan bekerja di bidang ini misalnya. Bidang ini. Jenggara program studi yang sudah saya ambil itu mendukung saya untuk misalnya mendukung keinginan saya. Kemudian rencana kontribusi di Indonesia apa? Kemukakan kontribusi apa yang sudah kamu berikan bagi tempat kerjamu, daerahmu, komunitasmu misalnya. Kontribusi apa yang kamu lanjutkan, yang mau kamu lanjutkan, atau kontribusi baru yang kamu lakukan. Yang tujuannya memiliki dampak kemajuan bangsa dan negara. Jadi rencana kontribusi ini benar-benar buat orang umum, masyarakat umum. Jadi pembangunan bukan untuk diri sendiri. Kemudian contohnya misalnya saya akan melakukan kegiatan pengabdian melalui pelatihan literasi digital. Misalnya, libut tepat lagi misalnya teman-teman yang misalnya mengambil teknologi, informasi misalnya itu bisa jadi cocok ya. Cocok untuk melakukan pelatihan literasi digital. Misalnya teman-teman dari saya sendiri akan mengambil bidang marketing, khusus pariwisata, misalnya akan memberikan kegiatan pengabdian yang berkaitan dengan bagaimana supaya masyarakat itu paham, sadar, menyadari bahwa dia adalah orang-orang yang menjadi bagian dari peningkatan pariwisata di daerahnya. Misalnya, tidak dia paham bahwa dia bagaimana bersikap dalam menerima tamu-tamu yang datang wisatawan, yang datang baik wisatawan lokal maupun wisatawan luar negeri. Jadi, wisatawan menjadi negara. Bagaimana dia harus bersikap, bersikap ramah, sopan, menjaga keamanan daerahnya, menjaga kebersihan daerahnya. Misalnya, saya akan melakukan itu misalnya. Dan banyak hal yang teman-teman bisa kemukakan, disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, kemudian passion, misalnya. Suka menulis, misalnya bisa literasi dasar bagi anak-anak, misalnya di pedalaman, dan lain sebagainya. Jadi, kontribusi ini banyak hal yang bisa dilakukan, dan intinya adalah memberikan kontribusi bagi orang banyak, bagi pembangunan daerah, pembangunan bangsa dan negara. Walaupun itu skalanya kecil, tapi kalau punya dampak yang positif, apa saja bisa dilakukan. Jadi, kita akan kemukakan hal-hal itu di dalam esayah yang akan kita buat. Kemudian, struktur isi esayah. Tentu saja, sama seperti kita membuat tulisan, ada kalimat pembuka dan kalimat penutup, kemudian juga ada surat. Surat yang kita buat ada kalimat pembuka, kemudian kalimat penutup. Jadi, pada perkenalan, misalnya menyampaikan bahwa, misalnya sebelum saya menuliskan ini, menuliskan apa namanya, esayah terkait dengan komitmen kembali ke Indonesia, kemudian rencana pasca studi, dan kontribusi apa yang akan saya berikan, di perkenalan dulu, kamu itu siapa, saya adalah siapa, kemudian dulu S1 saya ambil di mana, saya mengikuti kegiatan apa saja. Kemudian, kemukakan tujuan melamar beasiswa dan melanjutkan studi. Misalnya, saya memiliki cita-cita ke depan seperti ini, sehingga saya akan melanjutkan studi ke ini. Kalau bagi teman-teman yang sudah bekerja, khususnya teman-teman yang akademisi, dosen, itu ada tujuannya, memang untuk pengembangan karir, kemudian pengembangan SDM bagi unit kerja. Kalau secara umum ada, untuk pengembangan sumber daya manusia di Papua misalnya, atau pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang tadi saya sudah sebutkan, saya sendiri termasuk, itu saya kemarin membuat essay itu, saya menyampaikan bahwa, saya memang harus melanjutkan studi, setelah menyelesaikan SD2, kemudian kembali mengabdi, bekerja, kemudian harus melanjutkan studi lagi. Sejantunya untuk melanjutkan studi, untuk pengembangan karir, kemudian juga peningkatan sumber daya manusia di unit tempat saya bekerja. Teman-teman yang lain juga bisa menyampaikan, misalnya kalau yang belum bekerja, misalnya untuk peningkatan sumber daya manusia, atau ada pemikiran untuk berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama ini. Jadi ingin menembal. Menambah pengalaman, ingin melakukan hal-hal yang, tujuannya meningkatkan, apa namanya sumber daya yang kita miliki, supaya cita-cita atau hal yang ingin kita lakukan, itu bisa terdukung. Jadi bisa disampaikan di situ, kenapa kita harus melanjutkan studi, ke program studi yang kita pilih. Nah, bisa di situ juga bisa disampaikan, bahwa saya sudah ada punya pilihan tempat studi, misalnya, kenapa memilih tempat studi tersebut, misalnya karena program studi tersebut, misalnya menawarkan program yang sesuai dengan bidang ilmu saya, misalnya S1, kemudian atau sesuai dengan rencana yang, rencana masa depan yang ingin saya capai, misalnya. Atau mendukung yang sudah, kalau bagi Bapak Ibu dosa saja, agak lebih mudah ya, karena memang misalnya liliat, kemudian sesuai dengan basic riset saya, misalnya ya. Nah, kemudian rencana pas ke studi. Nah, rencana pas ke studi, apa yang ingin dilakukan ya. Misalnya, kalau contoh yang tadi sudah saya sampaikan, misalnya, misalnya saya menyelesaikan studi, saya akan mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan dengan memperkuat bahan ajar selama ini ya. Kemudian juga bisa melakukan penelitian. Kalau bagi Bapak Ibu dosen kan ada tridama perguruan tinggi ya, jadi itu bisa dilakukan, misalnya untuk pengajaran, penelitian, dan pengakdian, serta kegiatan penunjang juga ya. Nah, bagi teman-teman yang belum bekerja, bisa menyampaikan beberapa hal ya. Misalnya saya setelah mendapatkan ilmu tersebut, saya akan misalnya melamar kerja di perusahaan tertentu atau bidang tertentu misalnya ya, yang cocok ya misalnya. Yang cocok sesuai dengan keinginan Anda misalnya ya. kemudian atau misalnya melakukan hal-hal di luar untuk melamar pekerjaan saja ya, tetapi mendukung program misalnya membangun komunitas ya, atau membangun sebuah lembaga khusus ya. Misalnya teman-teman yang misalnya melamar saat ini dan bekerja di LSM misalnya ya, berada di komunitas-komunitas, nah itu bisa menjelaskan di situ. Kira-kira rencana pas kestudi apa yang akan kamu lakukan ya. Melakukan riset juga bisa, melakukan sosialisasi di komunitas-komunitas, komunitas-komunitas masyarakat yang bisa dilayani ya. Teman-teman misalnya yang basic misalnya, belum bekerja tapi mengambil bidang teknologi misalnya ya, teknologi digital ya, itu bisa berkontribusi misalnya untuk tadi itu ya, pengabdian atau pelatihan atau seminar terkait dengan literasi digital misalnya ya. Dan kaitan-kaitan lain yang memang bisa membangun masyarakat ya. Kemudian kontribusi yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan. Tentu saja setiap dari kita itu sebenarnya sudah melakukan banyak kegiatan kontribusi ya, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi masyarakat ya. Nah itu bisa kita ceritakan dalam essay bahwa saya akan lebih mengembangkan lagi apa yang sudah saya lakukan selama ini, sehingga memberikan dampak yang lebih besar lagi ya. Atau mungkin punya ide baru dan akan dilakukan. Kemudian, dan intinya adalah kontribusi ini sangat penting ya. Bukan berkaitan juga dengan materi yang tadi saya sampaikan, tapi bagaimana ide-ide itu bisa membangun sesuai kita mempelajari fenomena-fenomena di dalam masyarakat kita, di tempat tinggal kita, komunitas kita, apa yang dibutuhkan, dan kontribusi apa yang bisa kita berikan gitu ya. Baik yang selama ini sudah kita berikan, kemudian rencana ke depan, terutama juga setelah kita menyelesaikan studi. Kalau studi yang kita ambil, bidang imbu yang kita ambil, kemudian sangat cocok dengan kontribusi, rencana kontribusi yang akan kita berikan, itu sangat baik sekali, yang bisa nyambung ya. Jadi, esainya nanti bagus memang ya. Nanti menjadi akan bagus dan logis gitu ya. Nanti dibaca oleh mereka reviewer atau wawancara, atau pihak pemberi beasiswa. Kemudian, ada penutup ya. Jadi ada perkenalan, kemudian kamu tujuan melamar beasiswa itu apa, rencana pas kesudih apa yang kamu lakukan, kontribusi yang selama ini sudah kamu lakukan, kemudian kontribusi apa lagi yang kamu pikirkan untuk kontribusi yang sudah pernah dilakukan, baiknya ditulis untuk dilanjutkan ya. Dilanjutkan, kemudian ada ide baru apa lagi yang akan kamu lakukan. Tentu saja dengan melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat, atau kebutuhan kelompok-kelompok komunitas yang selama ini kamu sudah layani, atau berada di sekitar mereka, memahami kebutuhan-kebutuhan mereka, itu bisa dituliskan. Kemudian penutup, penutup kamu menegaskan kembali lagi bahwa saya akan berkomitmen. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Kemudian saya berkomitmen. Berkomitmen bahwa saya akan menuliskan studi tempat waktu, kemudian akan kembali lagi ke Indonesia dan daerah tempat saya, kemudian saya akan mengabdi. Berkontribusi, memberikan hal-hal yang positif dan membangun untuk masyarakat tempat tinggal saya, dan akan berdampak pada pembangunan nasional, bangsa dan negara. Kemudian beberapa catatan, kita ini kan sering ragu, kurang percaya diri, sehingga kita akan melihat punya teman yang sudah lolos misalnya, kemudian atau yang kita sama-sama, kemudian kita copy-paste. Tidak, kita masing-masing punya ciri khas, kemudian titudian studi juga bereda, program studi beda, kemudian kita punya passion, kita punya cita-cita angan-angan. Pasti ada berbeda, walaupun pada umumnya mungkin sama, misalnya, tapi strategi atau itu pasti kan berbeda. Kita masing-masing berbeda. Untuk itu, jangan copy-paste. Saya kan jangan copy-paste, tapi memahami. Karena kalau copy-paste nanti akan membuat kita gagal untuk beberapa tes dan lain sebagainya. Atau itu ada proses, apa namanya, turnitin, misalnya menggunakan alat turnitin untuk menentukan seberapa banyak tulisan itu melakukan copy-paste misalnya. Kemudian kita menyampaikan di dalam itu hal-hal yang jujur. Kemudian harus realistik. Maksudnya kontribusi-kontribusi, kita tuliskan yang sangat ambis. Boleh juga ya, tapi sesuatu yang kira-kira bisa kita capai dan kita lakukan. Jadi sesuatu yang realistik. Kemudian ketegasan, ada tegas di situ, ada ketegasan bahwa saya orang yang bisa dipercaya, saya akan berkomitmen. Berkomitmen dan tegas ini tentu saja ide-ide yang disampaikan adalah sesuatu yang realistik. Untuk disampaikan di dalam esai. Di samping itu juga esai ini nanti akan menjadi bahan satu wawancara. Jadi teman-teman harus membuatnya dari pikiran teman-teman. Kemudian harus ada kejujuran situ, realistis, tegas. Dan apa yang memang kamu, berikutnya kamu selama ini cita-citakan, idam-idamkan, dan inginkan prosesnya itu ya. Sehingga nanti dalam saat wawancara itu, tulisanmu itu kamu sudah tahu ya. Karena itu ditulis oleh kamu sendiri, dan itu memang pemikiran kamu, dan konsep yang akan kamu lakukan ke depan. Jadi ada tujuan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang secara tidak langsung sebenarnya kamu tuliskan di dalam situ. Dan nanti akan ditanyakan saat wawancara ya. Mungkin saya ingin penegasan kembali buat semua bahwa menulis dengan jujur, kemudian teratur juga perhatikan sunan kalimat, kata-kata yang baku, yang formal ya. Tentu saja kita jangan terbawa dengan dialek Melayu-Papua ya. Jadi misalnya, samau, samu, atau gitu ya, jangan. Terapisa, itu tidak. Jadi menggunakan kata-kata yang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu diperhatikan lagi baik-baik. Diperhatikan berkali-kali sebelum di-upload. Jadi ditulis di word, kemudian kita memenuhi ini struktur jumlah kata ya. Dari 1.500 sampai 2.000 kata. Jangan sampai juga lewat 2.000 kata ya. Kalau 1.500 sampai 1.800 itu bisa ya. 1.800 atau 1.900 itu sudah tersampaikan ya. Kalau memang 1.000 itu memang kurang ya. Kalau 1.500 itu belum terlalu tersampaikan dari pengalaman saya ya. Jadi 1.700, 1.800 nah itu lengkap. Mengemukakan tiga hal ini ya. Jadi komitmen kembali Indonesia, rencana pas kestudu, dan rencana kontribusi di Indonesia. Ini ya. Struktur ini. Nah kalau dimulai dari perkenalan tujuan ini, 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 sampai dengan penutup bisa sampai 1.800 1.800 atau 1.900 ya. Kalau diketik di word, bisa nanti kita kentara ya. Berapa kata. Ya nanti baru dipindahkan ke format untuk mendaftar atau melamar beasiswa RPDPR. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Nanti bisa dilihat, kemudian mempersiapkan diri untuk tes tahun ini ya. Afirmasi Putra Putri Papua tahun 2023. Kalau dirasa bagi teman-teman bermanfaat dan ada teman-teman lain yang memerlukan, silakan berbagi link-nya ya untuk video ini kepada teman-teman yang memerlukan. Oke, semoga sukses. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.